Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat biolaut Perkenalkan nama saya Ludhia Abdali Mahasiswa UIN Araniri Fakultas Sains dan Teknologi Banda Aceh Pada video ini saya akan membahas tentang Review jurnal ekologikal Complexity dengan judul Testing the Rifle Continuum Concept With Gestastical Steam New World Models Yang diteliti oleh Stefano Larson Maria Cristina Bruno Ian Pivogan dan Guido Lezezi pada tahun 2019 Rifle Continuum Concept Ialah pendekatan yang menggambarkan Dinamika perubahan yang terjadi pada Sistem sungai, perubahan yang terjadi Yaitu kondisi fisik Berupa order sungai Penutupan kanopi vegetasi Dan tata guna rahan Dan struktur komunitas yang ada di dalamnya Tujuan dari penelitian ini Untuk memberikan pendekatan statistik yang baru Dan kuat untuk menguji prinsip utama aliran sungai Prediksi RCC dilakukan pada banyak tes empiris Namun kebanyakan penelitian menyoroti model yang mengabaikan sumber heterogenitas pada skala yang berbeda Dan sejauh ini tidak ada tes empiris yang menggunakan pendekatan statistik implicit secara spasial untuk penilaian RCC Dalam jurnal ini menunjukkan bagaimana model spasial explicit yang dikembangkan baru-baru ini untuk jaringan sungai Dapat digunakan dalam menguji prediksi RCC sambil mempertimbangkan sumber heterogenitas lintas skala Jurnal ini menggunakan data makroinvertebrata dari 195 lokasi pemantauan Dari 1 hingga 4 aliran yang tersebar di jaringan sungai Egiden, Italia Kami membandingkan ekspetasi teoritis dengan semivariogram empiris yang menggabungkan topologi jaringan Untuk menilai konstinuitas dan tambalan dalam proporsi funksional feeding groups FGG infected rata di atas jarak eklidian dan in-stream Model jaringan aliran geostastic ini digunakan untuk mengukur pengaruh gradient longitudinal relatif terhadap kualitas air skala lokal Dan mendorong penggunaan lahan Serta memperhitungkan auto-korelasi spasial jaringannya Dalam variasi longitudinal pada FFG lebih baik Hal ini dijelaskan oleh konstuinum yang merata daripada gradient Dan menunjukkan bahwa proses aliran dan faktor lanskap mempengaruhi fungsi ekosistem sungai Pergeseran seluruh FGG di sepanjang profil longitudinal umumnya konsisten dengan prediksi RCC Model jaringan aliran lanjutan menunjukkan bahwa 50% variasi sisa Atau rata-rata 50%-nya diperhitungkan oleh auto-korelasi spasial Terutama di antara komunitas yang terhubung dengan aliran itu sendiri Perhitungan untuk auto-korelasi seperti itu tidak hanya meningkatkan kinerja model relatif terhadap pendekatan non-spasial Tetapi menunjukkan bahwa sebagian besar komunitas yang terhubung dengan aliran secara spasial Berkorelasi sampai batas tertentu Metode yang digunakan dalam jurnal ini ada tiga Yang pertama, sifat ekologi dan data lingkungan lokal Dengan mengumpulkan informasi tentang ciri-ciri makanan invertebrata pada daerah tersebut Dan untuk mengukur posisi sepanjang kontinum sungai longitudina Digunakan spesikal komponen analisis Dari urutan aliran strahler Jarak dari mulut yaitu jangkauan paling hian dan daerah tangkapan hulu Yang kedua yaitu menggunakan semivariogram Untuk memeriksa skala spasial pada variasi dominan Dalam proporsi kelompok makanan sepanjang dan seluruh aliran sungai Dan yang ketiga yaitu model jaringan aliran Untuk mengukur kontinum longitudina relatif pada faktor lingkungan skala lokal Sebagai prediksi proporsi FFG Hasil dari penelitian menunjukkan distribusi kelompok makanan Yang agak heterogen di sepanjang dimensi longitudina Atau terhubung dengan aliran Untuk mendukung pandangan terputus-putus yang tidak merata Model jaringan aliran menyoroti bagaimana gradient hilir Dan driver skala lokal dapat mempengaruhi Komposisi fungsional infracerbrata benti Hal ini diharapkan dapat terjadi pada jaringan sungai Dimana faktor skala lokal dan topografi Jaringan dalam skala besar dapat bergabung Untuk membentuk pola keanekaragaman hayat Sekian video jurnal yang saya bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh